Apakah pacaran sama Jeksi? Pernah nggak salah manggil orang? Pernah lho, aku pernah peluk orang salah Aku pikir itu ayahku, aku ada di perjalanan Dia sangat tinggi Lalu aku bilang, hi ayah, lalu aku menghukum dia dari belakang Lalu dia bilang, oh what the heck Berapa senjata berbicara yang kamu punya? Empat orang Empat orang? Ada yang membulkan? Enggak Beneran Beneran Hai, teman-teman! Jadi hari ini kita kedatangan yang sangat istimewa Seperti yang selalu Aku! Caitlin! Jadi hari ini kita mau duduk, ngobrol-ngobrol santai Kita hanya akan berbicara, bermain permainan Dan jawab pertanyaanmu Kemarin kita udah ada di Instagram Tapi sebelum menjawab pertanyaan dari kalian Aku punya beberapa pertanyaan dulu buat Caitlin Jadi segmen pertama adalah Kayaknya seperti ini atau itu Tapi bukan ini atau itu Tapi kita mulai Oke, pertanyaan pertama Mending makan bubur pake sumpit atau pake garpu? Bubur? Garpu sih Garpu? Iya Karena garpu masih kayak ada gapnya Ada wadahnya gitu ya Iya, ada... Oh ya, it's doable lah Oke lah ya Pertanyaan kedua Uh Pake sepatu kaki lecet Atau lepas sepatu aspalnya panas Aku ga tau apa yang mau jawabannya Itu yang paling... Tidak ada pertanyaan yang memberi aku Tapi dua-duanya aku pernah rasain sih Dua-duanya Pake sepatu sakit tapi kalo ga pake aspalnya panas Kayaknya ga pake sepatu deh Kayaknya cuma mencari kaki Uh Cukup? Bukan Apa namanya? Tidak bekerja susah tapi bekerja Tidak bekerja Tidak bekerja Tidak bekerja Tidak bekerja Pake parfum tapi lupa sikat gigi Atau sikat gigi tapi lupa pake deodoran Aku pikir aku tahu yang mana yang kamu jawab Lupa sikat gigi Tapi pake parfum Pake parfum dan deodoran kan? Oh tidak Kau bilang parfum Pake parfum tapi lupa sikat gigi Pake parfum atau sikat gigi Atau sikat gigi tapi ga pake deodoran Lupa sikat gigi tapi pake parfum Atau Aku pikir kamu lebih suka Aku pikir aku bilang lupa pake deodoran nih Karena aku bisa beli Tidak, kamu tidak bisa Oke, baiklah, yang pertama Karena kamu tahu Iya, iya Iya, jadi waktu itu abis-abis dari Kan kita pergi tuh ke TA yang acara PUBG Mobile Itu udah malem Kayak all Kayak jam 10an Iya, udah Toko-toko udah mau tutup Dia masih Nyariin deodoran To To Every store there is Sumpah Sampai Indomaret ga bisa keluar Tapi pokoknya Harus pake deodoran Aku tahu kamu akan jawab itu Iya Karena ga pedih banget sumpah Aku tak tahu Aku rasa sangat Karena kalo ngasih ke gigi Abis makan tuh hilang ga sih? Iya Atau abis makan Atau abis makan Atau minum air putih banyak And then you can just like Eat candy or something Like you'll be fine But like deodoran You can't really do Okay, terus pake air Terus kayak yaudah Bau lagi-bau lagi Iya, iya, iya I would also choose that one Iya kan? Okay Next one Kepeleset di tempat umum Atau kentut di tempat umum Kentut di tempat umum You just gonna like Iya, mau nih Siapa? Kenapa? Kenapa? Okay, next question HP ke restart data ilang semua Atau dompet ilang kartu ilang semua Oh no Dompet ilang kartu ilang semua Karena Ya ATM bisa di ini No, it's not just ATM You'd have to urus your KTP Your SIM Tapi Nyusak banget loh Data ilang ya Kayak every single memory Like I would get Freaking Okay Kalo Laptop eh Kalo handphone ilang tuh Aku bisa kayak mental breakdown banget Kalo dompet ilang aku bisa yang kayak marah Tapi I would Gak depressed gitu loh Karena masih bisa di Di Apa namanya Ada solusinya lah Iya Kalo If it's data, it's gone Ya udah, it's gone It's gone Forever So I think I would Prefer dompet ilang Iya sih Aku juga sih kayaknya Oke Apa lo liat liat Gak boleh liat Gak boleh loh Emang apa sih gak boleh Sombong sama Oke Kalian punya mata Next question Ilang handphone di negara orang Atau ilang dompet di negara orang Fention Tapi you know what It's pretty safe in other country I would rather lose it in Korea Than here Really? Iya Aku tuh suka denger-denger Kayak kalo di Korea Dompet ilang Handphone ilang Itu pasti Ketemu di kantor polisi Oh I see Ya udah It really doesn't matter No? But would you prefer To lose your phone? Or your wallet? Do you have iCloud? Again my wallet Okay Because if Kayak ilang dompet I can still pay with my phone Di Indo belum ada Apple Pay But Di luar deh Oh that's true That's true Kalo di negara orang ya duh Ya Obviously Okay Next Viral Uh Viral karena berantem sama orang Atau Karin nge-stuck Tapi pemasukan kurang Gimana kan? Viral karena... It's like Would you rather get Bad publication Or no publication at all? Karena kan buat orang-orang kan Bad publication is still Publication True Jadi pelajarannya adalah Viral for something that's bad Atau misalnya gak viral Tapi karirnya nge-stuck di situ aja I'm a people pleaser And a people person So I think I would choose a second one Oh You wouldn't be viral Iya Because For bad thing for what? So Your... Society's view towards you Udah jelek aja Gitu Tapi emang bener sih Apa ya Caitlin tuh kayak Gak suka Orang ngeliat dia Sebagai Sesuatu yang buruk Karena she Deep down You know you're not right? Like I'm better than this Yes So if Other people think badly of you You'd be like No Karena you think You think of yourself Like I'm better than this And like I'm ready to prove them wrong Tapi aku juga sih Aku I would rather no publication Daripada I'd have to be viral Or Be famous Karena Something bad Karena Menurut aku itu Bukan aku banget Dan I don't think I can ever Exactly Get back up from that Exactly Kalau misalnya no publication Ya You can still work your way up Gitu loh Maksudnya kayak work hard Atau kayak Ya udah rejeki lo sih di situ aja Iya Karena kan Ya Gak pernah mau ngurugiin orang lain Ya Oke Next question Oke We finished the this The this or that part And we're gonna move On to the next one Oke It is the Never have I ever Oh my god Oke Oke Never have I ever Pernah gak Dapet lawan main yang bau banget Mulut Atau badannya Either or Kan Bukan kayak harus dua-duanya bawa badan Dan bawa mulut kan Ya 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 Pernah 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 Terus What did you do? Did you say anything about it? No Because I feel bad Jadi kayak Tapi kayak kayak Lawan main You know you gotta be like this Enggak gini Sometimes Oke misalnya bawa mulut ya Lebih common bawa mulut soalnya Oh iya Because sometimes I'm not gonna elaborate But yes Lebih common bawa mulut Dari pada bawa badan Even though there are a few Yang bawa badan Cuman kayak bawa badan Terus sering dicenggin Gitu ngerti gak Jadi kayak Dicenggin bercanda Tapi kayak beneran gitu Kalau bawa mulut kayaknya Lebih sensitif deh Gak tau deh So then i'll be like Tauhan permen kak Permen Oh iya Oh Oh How many kissing scenes have you had? Forever holding Dignity Kissing scene lagi Sama PLL 2 So it's like 4 guys 4 guys Ada yang mau mulut? Gak 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 Beneran Beneran Gak beneran Beneran Karena yang mostly Mereka tau itu ada kissing scene Mereka prepare 2 Karena mungkin orang-orang tau diri juga kali ya Aku pun gitu Kebetulan lagi dapet lawan main yang tau diri Iya Aku pun gitu Kayak kalo misalnya ada scene kayak Gak usah kissing scene Kayak tata-tata muk Kayak gini Like i'm very self-conscious Karena sebenernya Kalo kita yang bau kita yang gak pede gak sih? Itu dia Jadi kayak Bukan ke mereka tapi kitanya yang Kayak Jadi kayak aku I would do anything Just Next question Never ever ever Pernah gak bilang ke pasangan mau tidur Padahal pergi keluar sama temen Oh Pergi keluar gak pernah Oh Maksudnya kayak Kalo misalnya aku bilang aku mau tidur Main PUBG Gak juga sih Oh enggak Lebih ke tiktokan Oh tiktokan Oh lagi udah kayak I just want my time Iya Cuman kayak gak pernah keluar Keluar Atau ngelakuin hal-hal yang gimana-gimana Soalnya kalo di kasur udah di rumah tuh aku mageran orangnya Hmm Oh iya Kita tuh Kita deep down Deep down Deep down Deep down Deep down Deep down Ya Mariana Trench lah Iya Kita masih anak Anak rumahan Jadi kayak kalo emang udah ketemu kasur Ya udah di kasur aja mager banget Tapi kalo misalnya emang udah di luar Kalo dia aja kita oke Tapi kalo di kasur Iya Tapi kecuali kalo udah dinyatin ya Misalnya kayak Misalnya jam 10 kita Mau hangout Mau ngopi Atau segala macem Terus jam 10 kan di kasur Aduh jam 10 siap-siap Terus jam 10 siap-siap Cuman Kalo udah dipelan kalo misalnya kayak Udah mau tidur terus kayak Diajak Cabut yuk Nah itu gak bisa Skip Oke next question Uh pernah gak suka sama pacar sahabat No i feel like she's not that kind of person Pacar sahabat Bentar bentar Pacarnya sahabat So you have a best friend Best friend as a partner You like the partner No that's off limits for me Kayak even gak usah pacar deh Kalo misalnya My best friend like someone That Kayak misalnya kita berdua suka sama orang Tapi dia ngomong duluan I'm like Gak jadi atractive Gak jadi kayak Oh shit gitu Karena emang aku menurut aku You don't Katyn tuh orangnya gak terlalu Yang pursue love gimana-gimana banget Like there are Love is like Prioritas kesekian Ya kan Tapi masa gak pernah sih Karena kan You just like who you like You love who you love Sometimes you can help it Emang klopnya sama Oh atau gak yang pernah sama temen kamu Jelek banget bahasanya Gimana? Yang pernah pacaran atau deket sama temen kamu Aku suka sama mereka Gak pernah Gak pernah At all Maybe Attractive Infatuation Lebih ke gini kayak I wouldn't Go for them But I would be like Oh he's cute Gitu loh Ngerti kan? But I think You still do it to your friend He's cute to your friend kan? Yeah To my friend Misalnya kayak dia punya pacaran Oh You're cute You guys are cute Gitu Tapi it's not something that like Gitu Okay No, that's awfully miskin Tapi emang bener sih Love is like priority At least for now ya It's like prioritas ke I don't even know If it's in the priority list right now I don't think it's in your priority list Okay next Uh, pernah gak makan di resto Tapi gak bayar? Enggak Pernah shoplifting gak? Pernah Wah kecil kan? Iya Apa? Pasti gak tau kalo kawan I'll be like stationery SD Oh SD SD Oh aku SMP Aku diajarin sama temen aku Tapi gak pernah lagi kayak It was just a one time thing Aku SD sih Dan Dan Dimana? Gramet Piim Aku lu padahal ini Gramet Oroka It's the stationery store Oh SD Dulu tuh pencil mecanical tuh kayak It's a thing kan? Dan kalian tau gak sih Kayak enak duribuan Pencil yang di Stake with each other gitu Warna-warni Tau gak besok? Pencil yang warna-warni ada kecil Mecanical? Bukan bukan mecanical Oh just the normal one ya? Just the normal one Yang kayak agak rubber bukan sih? Enggak Jadi dia tuh kayak Pencil Pencil It's a pencil Jadi stack gitu loh Warna-warni gitu Gitu deh pokoknya Oh you took that Oh ya Ya tau kan Ya kan You took that I took that Oh Okay But never again No Ya Karena Mikirnya karma gitu loh Kayak Ntar jika gue macet Atau apa And my now career Is my top priority So I'm not gonna mess with it I'm not gonna do anything That Jeopardize And jeopardize Ya Setelah Tantal di bawah sini ya guys Sorry Okay Next Pernah gak salah manggil orang? Pernah loh Aku pernah peluk orang salah I thought it was my dad I was at the airport He was tall I don't He was tall So I was like Hi dad And then I hugged him from behind And then he was like Oh what? Tapi aku masih kecil banget Aku masih kecil banget Aku masih kecil banget Aku peluk woy Aku senderan di perutnya Ya Aku senderan Karena kan my dad has a big belly kan Aku senderan Apalapa aku taro disitu Terus when I look Tapi ini aku masih kecil banget Ya TK atau SD Dan itu Tapi Walaupun TK atau SD Malu Banget Malu banget Banget Itu langkah lagi Gila Ketika ini? Aku gak tau Ini kayak Aku lupa Aku rasa SD juga deh Itu di perutnya Kami pergi ke tempat Ya mau pergi Liburan gitu Terus aku Bluk dari belakang Karena itu besar Itu bule Terus my dad Terus my dad kayak Katelyn 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 Oh mungkin Ada banyak bule di Mungkin Ya kan Next Pernah gak Cinlock Enggak Eh Gini Cinlock Kebawa perasaan pernah Tapi untuk Terus Gitu Gak pernah Iya Tapi kamu ceritakan Kayak For you to act well You gotta actually Have feelings For lawan mainnya kan Iya Tapi You know the limit Ya gitu Kayak I know that I can definitely control that Gitu loh Jadi kayak Oke Lalu semacam And then udah Biasa lagi aja gitu I don't know I can do that Hmm I can literally There's a switch There's a switch Or maybe Belum ada yang Se bikin baper itu kali Some I tell you Because I used to think that way And then With the right person There's no There's just no switch There's just no break You just go all the way Hmm Karena It's true Feelings is something you can't control Tapi If you need the right person Ya bener I mean You can't control your feelings But so far Belum ada ya Belum sih Untuk Beneran kayak Sampai Keterusan Or sometimes You just don't wanna be that person Gak sih I don't ever think of it that way Oh you never think of it that way Kayak It's just like I was just doing it professionally Abis udah Tapi sama kayak Sama kayak tadi Yang kayak suka sama pacar Ya temen Sometimes It's more towards Even though Kebawa You're like I don't wanna be that person Oh ya 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 kan Ya 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 Aku juga kadang kayak gitu Kayak sometimes I feel something But then I just stop it Because I don't wanna be that person Like That's not who I am gitu kan Okay Next question Last one Have you ever Never have I ever Use a dating app? I have Di Di America? But it was In my defense It was for A video But I still have it Right now Oh you still have it? Tapi di Jakarta pernah gak? Enggak Enggak Tapi ketemu Sampai ketemu Enggak Oh enggak ketemu Enggak Just for fun Just for trying Iya 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 I was just like penasaran Kayak orang-orang disana tuh kayak gimana sih Tapi kayak yaudah gitu aja gitu And we the Kita gak chatting juga Okay nevermind That was the last question Never have ever Stalk mantan di social media Tapi kayaknya mantan kamu cuma satu ya? Enggak sih ada beberapa Oh ada beberapa But It's unintentional Stalk gitu loh Misalnya mereka post story Terus aku kayak Just click Just scroll Karena ngomong gitu gak sih For some reason If there's a picture posted Or something You just wanna open their account Iya 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 To see if you missed anything Considered It's like stalking Kalo stalking yang kayak Tek 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 Search namanya gitu Pernah gak? Hmm After break up Again Intentionally no Tapi pernah kayak gitu Kalo misalnya aku mau ngunjungin sesuatu Hmm But never Never because You wanna Stalk Them Per se Iya Cuek sih Mungkin Cuek banget Mungkin di awal-awal Baru putus Iya kali Once or twice Once or twice Yeah Tapi Not something that You do Okay Last one Never Have I ever Gone On more than one date and a day No i've never You never I've never You've never I'm the type of girl Who's Pemales banget Angie Oh iya Males ngobrolnya Mula-mula Males bahasa basinya If you do it with more than one Kayak You're bound to talk about the same thing And Jatohnya kayak Picing Exactly Kayak ini gue pilih money ya That's funny No 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 I got no time for that I got time for that I need a time for myself Ya iya Karena Busok tuh orangnya kayak You need time for yourself Banget 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 Terus kayak mager Yes To bother to Just Bother with anyone else It's only kalo emang kayak I think Who's like my priority As in like Kalo Misala Lagi butuh Eh jalan nih apa segala macem Terus aku lagi pengen Kayak yaudah ayo gitu But like Just random people And meet new people Aku kayak agak Aduh Gue mau selesai Gitu But sometimes i have to do it I have to do it Aku relate banget sih I understand Okay that was it For the never have I ever Question Good questions Good questions Good questions My manager made it Dan sekarang Liat banyak banget ya Oke dan sekarang Kita akan Jawab sedikit Pertanyaan-pertanyaan Dari mereka Dari you guys Dari you guys Udah ditanya Oke Apa makanan Dan minuman favorit Seorang Caitlyn Makanan dan minuman favorit Minuman favorit Aku kayaknya lemon tea Atau strawberry juice Oh Lemon tea yang kemarin Iya Makanan I would say Any Asian food Indonesian Asian food Pokoknya itu kayak Kalo aku I love Sobbuntut Sobbuntut I would say I love Nasi goreng Tapi it depends on Who makes the nasi goreng Yang kemang kita makan Itu adalah Parah Parah Itu suka banget Ya kan Ini juga By the next question It's like Parah banget Ditanya sama semua orang How did we get to know each other Dari mana Okay You tell the story So it was It was Because of PUBG 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 banget Kita anak PUBG banget Jadi I know Jeksy For my friend Tapi Kita tuh gara-gara Jeksy Iya Dan belum lama lo guys Kita baru kena kayak A month or something Dua bulan ya Dari Januari ya Iya tapi Januari kita kan cuma main-main Kita mulai ngobrol-ngobrol Februari Iya Pertama itu kita cuma main PUBG doang Cause I was in the States So all we could do Is just like Discord Atau segala macem And Kayak Tapi berjam-jam banget Iya lama banget And I feel like we connect And we relate gitu loh Kayak nyambung banget gitu loh Mungkin karena selumuran Terus kayak Sama-sama baru Ya gitu lah In the same situation gitu kan Same situation Similar situation Similar situation Terus Aku Jakarta Kita ketemu Dan kayak Di Jakarta Kita tuh Kalo emang lagi mau pergi Dua-duanya lagi mau pergi Terus kayak Kamu gak mau pergi Dua-duanya gak mau pergi Jadi Pas aja gitu Jadinya ketemu terus Waktunya juga Bertepatan Dan lain-lain Kita mau ngapain Aku mau ngapain And you juga Ya And you juga Mengapain aku kayak Shit Oke Baterainya udah mau habis Oke Let's make this quick Ntar aku pakai handphone aku Gimana? 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 Gimana rasanya Caitlyn Setelah kenal sama Inji Dan temen-temen streamer lainnya? Seru banget Aku sekina Tusun katanya gitu Karena Circle aku tuh Dari dulu It's always It revolves around Kayak Actors and actresses Sutradara dan segala macem But to be Kayak actually Karena dari kemana aku Ya udah Kayak with you guys Tapi just kedar main PUBG aja But to actually hang out with you guys It's a whole new circle I see a whole different world Interesting banget kan? New perspective Orang-orang Kayak Makin broad aja Orang-orang tuh Beda-beda personality lagi So it's It's a very Seru sih Seru It's a new state in life I like it Tapi ada gak e-sports Yang udah nawarin kamu? Ada 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 Jangan Nanti di-pip aja Jangan Ada Bentar aku tuh lupa ya Iya cuma ada satu lagi Aku lupa deh Tapi ada dua kalo gak salah Oh dua e-sports yang udah nawarin Next question Married with senior Ini juga banyak sih Kapan season duanya Kakitlyn Tontonin terus aja Instagram kita semua ya Oh karena akan ada Ada gak ya? Stay tuned Stay tuned Stay tuned Ini juga banyak banget sih yang nanya Apakah pacaran sama Jeksi kamu? Nggak guys Kita gak pacaran Kami semua best Kami berhubungan sama yang lain Kami berhubungan banyak banget Tapi Untuk menjelaskan Kami tidak Seperti lagi Seperti aku bilang Dating itu bukan prioritas aku sekarang Dan aku gak mencari apa-apa Jadi Karena emang lagi Bener-bener pengen pengen karir kamu kan? Dan cuma Ya Aku cuma mau lakukan Oke Next question Tipe cowok Tipe cowok Katelyn Aku sebenernya gak punya type Em Kayak As in like Personality wise Atau Just In general In general In general Ini preferensi personal ya Aku suka orang yang lebih tinggi Aku juga Aku waktu itu bilang My type Aku harus menjadi orang yang lebih tinggi Ya Em Kamu tingginya berapa? 168 Oke jadi harus lebih dari 168 Ha 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 Baik Of course Penyabar Karena aku orangnya Susah banget diatur Dan Kadang just go My way whatever I don't care And I know that It's not right Tapi nanti Reflectionnya belakangan Tapi at the time Lo harus sabar dulu Ya Em Aku juga Baik Lo yang makan Hmm Cause we love Cause we love food Kalo misalnya ketemu cowok yang gak suka makan Kayak susah banget Banget Because my ex Doyan makan Tapi gak suka unhealthy food So We barely eat the same thing Really? Yes Super super healthy Jadi kayak Kalo makan Ya pesan sendiri Aku order ini Di order apa Hmm Next question Perspektif kamu tentang hubungan yang bisa dibilang toxic itu gimana Dan gimana cara menghindarinya Me personally I'm not a toxic person ya Maksudnya I'm not all in for toxic relationships Hmm Because it gets tiring Kayak cape Gila lama-lama nih toxic Ngeliat orang Menjalani hubungan toxic aja Gua yang kayak Exhausted Gua harus gimana ya Ini gitu kan Hmm But Apalagi Me personally I'm like Very Maybe I'm more mature Dulu I was toxic banget Oh iya Pas kecil kan Karena awal mulai pacarannya Dan juga pas masih kecil Iya Jadi Kayak udah kebawa aja dari awal gitu Like i was 16 Right? So then i was super toxic Like you can't be friends with girls You can't follow girls You can't follow girls You can't this and that Yang tadi Kayak itu parah banget sih Like for me Kalo looking at it now Like Oh my god Kayak Hmm Gitu sih Karena i'm just like More mature than i was before Lebih santai aja sih hubungannya So i'm not all in for toxic relationships Dan jangan lah Kayak There is so much in the world That's beautiful I know Kayak It's something you realize Right? Next question Jelasin ke mereka secara singkat Kenapa kamu bisa dipanggil buso? Karena kalo belum keramas Rambutnya buso Oh yang ini bagian sini ya katanya Bagian sini Jadi tuh ya My dad's jeans tuh kayak gitu So my dad's hair Is super oily So My hair juga kayak gitu It becomes oily Super easily And then my hair absorbs Udara tuh gampang banget enji Semalam tuh kita makan sebentar Itu rambut aku tuh Langsung bau Asap Bakar Sambal bakar itu Jadi That's why But I Again I care about other people's opinion So Jadi Mandi Okay Okay Turn off And guys Bau Bau Aku juga sih Bau Bawa mulut Surur bau badan Atau Yang murah-murah Yang murah-murah maksudnya Yang kayak ini Yang kemarin kita mau Oh iya Cowok yang Sasimu 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 Karena menurut kita cowok yang Lebih Apa ya Lebih kayak susah didapet kayak Lebih Gitu kan Iya Kalo yang kayak I guess not bro I guess not bro Not for me Mungkin ada beberapa macam Not for us Ya mungkin udah boleh banyak But not for us Okay On to the last questions Boleh Close it up with Your hopes For your career In the future Dan kamu lagi Ada Project-project apa sih Mungkin yang Your fans Like bisa tunggu Dari kamu Can expect from you I have A few Yang belum tayang PLL bakal tayang This April Ivana Juga bakal tayang Mid this year But it's like Ini sih Film Bukan kayak series Ivana Ivana tuh horror bukan Horror The Under Universe And then aku juga Kesini Shooting Beberapa project Bisa disebut? Belum Belum Okay Stay tuned for that one And Ntar ada lagi di meet Pas aku pulang summer Aku bakal shooting 2 project lagi Yang udah lock So you guys I'm just Shooting a lot of movie Just fokusin on my career Yes Atau are you looking for Maksudnya kayak Are you thinking of Doing a business I've been thinking about it But I just never knew Where to start Yeah You know And with all what I have With my school My filming It's overwhelming So like Let me just hold that out For a minute So what's your End game Do you wanna play in Hollywood Or something? Yes I would love to You would love to? So that's your end game That would be What you say your accomplishment Yes It doesn't have to be acting Yeah Cause I sing as well So if If there's anything In like Hollywood Either like Singing wise Or acting wise Like I would definitely go for it Boleh nyanyi sedikit To close it Haha Okay Yang nyanyi apa lho Yang nyanyi apa lho Duka Hmm Kamu tau gak lagunya Tapi? Tau Lupa lagi Oh Pada indahnya duka Dalam kenangan kita Oke guys, segitu aja Video kita untuk hari ini Terima kasih, Klik Katelyn Terima kasih, Angie, untuk berada di sini Sangat menyenangkan bicara denganmu Sekarang kita mau lanjut jalan-jalan lagi Terima kasih telah menonton video ini Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe Dan jangan lupa cek Katelyn YouTube channel Katelyn Karena aku akan mulai Pushing her to be Katelyn YouTube Honestly, I have to Caitlyn Hallerman Namaku aja, Caitlyn Hallerman Oke, see you guys Bye guys Bye